Puasa pun curi-curi masa juga untuk tidak berpuasa. Sholat pun juga sudah banyak orang yang tak erti sholat. Kita berada di akhir zaman. Kali ini kalau dibaca, sama dengan masa engkau duduk ektikaf mulai daripada subuh tadi sampai waktu luha. Baginda Rasulullah pergi Surah Merah. Dapat berapa perintah untuk sholat? Dapat 50 kali. Ya kan? 50 kali. Adakah Nabi waktu itu, masa terima 50 itu? Nabi minta rengan? Tidak. Nabi terima dulu. Sebab apa? Nabi seronok kalau sholat. Jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa beritahu, umatmu tidak akan mampu. Tengok alasan Nabi Musa. Umatmu tidak akan mampu. Aku sudah mendahului kamu berhadapan dengan Bani Israel. Minta keringanan. Barulah Nabi minta. Untuk siapa? Ya untuk umatnya. Daripada 50 sampai menjadi 5. Itu pun orang banyak tak sholat sekarang. Latuntahakanna ural islami uruwatan uruwatan awwaluhunna al-hukmu wa akhiruhunna al-salat. Akan terlerai ikatan-ikatan Islam ini satu demi satu. Bermula daripada sistem pemerintahan dan berakhir dengan sholat. Sistem pemerintahan pun sudah tak ada. Zakat pun banyak orang pun lari daripada zakat. Ya kan? Puasa pun curi-curi masa juga untuk tidak berpuasa. Sholat pun juga sudah banyak orang yang tak reti sholat. Kita berada di akhir zaman. Pertama orang akan dihisap nanti sholatnya dulu. Sholat dilaksanakan boleh jadi sebab syafaat kepada yang lain-lain daripada amal perbuatan. Tapi kalau sholatnya ditinggalkan boleh terjejas amalan-amalan yang lainnya. Kalau diberi dua pilihan, dia akan pilih yang paling mudah. Dalam melihat istri Nabi SAW namanya Siti Juwairiyah. Subuh Nabi keluar, didapati istrinya berada di musallah. Tempat untuk disolat dan beribadah berzikir. Sampai waktu buha. Ini lama duduk. Kemudian Nabi balik. Nampak istrinya di tempat yang sama. Kata Nabi, adakah mula daripada aku keluar tadi sampai aku balik saat ini. Engkau masih berada di tempat ini, tak balik-balik. Kata Siti Juwairiyah, ya aku tak balik-balik. Kata Nabi, aku ada satu kalimat. Yang kalau aku berlakukan, selama mana engkau duduk, dengan satu kalimat itu aku baca, pahalanya sama. Untuk merengankan. Untuk merengankan. Pahalanya sama. Lepas ini jangan balik esok tak hidupkan subuh. Jangan, bukan begitu maksudnya. Untuk bagi orang yang tak mampu, yang sakit, yang dalam keadaan uzur, yang dalam keadaan lemah. Ada alternatifnya diajarkan oleh Nabi SAW. Diajarkan sedemikian bukan untuk kita malas. Tapi betapa luasnya syariat ini sehingga semua berpulang untuk mendapatkan pahala yang sama. Nah, I'm dumb. Sampai jumpa.